ternyata mitos ini beredar berkait makan buah sebaiknya dikonsumsi saat beruk kosong sebab makan buah dengan makanan lain bisa memperlambat pencanaan bahkan bisa membuat makan kosong lama di perut hingga membusuk faktanya kandungan serat dalam buah membuat perut kosong lebih lama tetapi tidak sampai membuat tinggal di perut menjadi busuk perut anda dirancang untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang bisa menyebabkan fermentasi dan pembusukan karena proses dari metabolisme sayur dan buah itu sangat cepat kemudian makan buah setelah makan dapat menimbulkan masa pencanaan adalah mitos faktanya makan buah sebelum dan sesudah adalah sama tidak ada aturan yang berku ke depan pak kiri sebelah pintu kiri buah-buahan sebaiknya dimakan saat beruk kosong mitos atau fakta mitos ini beredar saat makan buah sebaiknya dikonsumsi saat beruk kosong sebab makan buah dan makanan lain bisa memperlambat pencanaan bahkan bisa membuat makanan tersebut lama di perut hingga membusuk faktanya kandungan serat dalam buah memang membuat perut kosong lebih lama tetapi tidak sampai membuatnya tinggal di perut dan menjadi busuk perut kita dirancang untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan bisa menyebabkan fermentasi dan pembusukan untuk buah proses metabolisme buah sangat cepat di bawah 4 jam jadi dalam 15 menit pun sudah bisa dicerna mitos atau fakta buah yang dimakan setelah makan mitos atau fakta buah yang dimakan setelah makan menimbulkan masalah pencanaan makan buah setelah makan dapat menimbulkan masalah pencanaan ada mitos faktanya makan buah sebelum atau sudah makan adalah sama tidak ada aturan yang baku mengenai waktu yang tepat untuk memakan buah akan tetapi ada 2 hal yang penting jenis dan komposisi buah yang dimakan ada buah yang bersifat asam, kaisarat dan banyak kandungan air memperhitungkan efek dari memakan buah terhadap kondisi tubuh kita saya makan buah sebelum makan bagi yang menjalin diet membuat perut kita kenyang sehingga porsi makannya akan berkurang terima kasih semoga bermanfaat